Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Hilmi Laksono Terima kasih telah subscribe dan like semua video yang ada di channel youtube saya Hilmi Laksono Oke, oh, sudah jam 3 sore, baik, jam 3 sore hari ini Saya mau membahas tentang EGT Bosan ya, EGT terus, enggak Tapi ini bukan EGT yang tentang Wiener dan segala macam polemiknya Tapi ini adalah apa yang akan dilakukan Simon Cowell dan kawan-kawannya setelah ini Jadi itu yang paling penting Dan ternyata berdasarkan, apa namanya, oke, daripada saya asumsi Kita ikutin dulu Kita dengerin dulu interview Simon Cowell dengan jurnalis Buzz Cleave Nah, EGT Fantasy League Jadi, setelah, apa namanya, final kemarin Nah, ini ada program lagi yang namanya EGT Fantasy League Apa itu EGT Fantasy League? Kita simak Nah, ini adalah ide yang bagus menurut, menurut Simon Cowell Jadi, si jurnalis menanyakan kapan akan mulai syutingnya Dia akan mulai syuting dua minggu setelah tanggal 27 Berarti, ya, sekitar bulan-bulan pertengahan Oktober ya Atau sebelum pertengahan Oktober Dan, ya, apa namanya, ini menarik sekali Karena, berarti nanti akan ada lagi semacam kontestasi Atau, itu, Fantasy League ini akan diikuti oleh 60 peserta Jadi, yang dulu pernah ikut, yang dulu pernah menang pun berhak ikut lagi Dan Putri Aryani termasuk salah satu dari 60 peserta itu Dan, siapa namanya, jurnalisnya bilang Oh, kurasa kamu sangat capek dan butuh istirahat Nah, ini selesai ya Ya, benar Ya, benar Dia sudah selesai dengan ini Baik, kita sekarang langsung ke informasi dari, yang resmi dari website-nya NBC Nah, ini adalah 60 ad Atau 60 kontestan yang akan dinominasikan dalam Fantasy League Jadi, Fantasy League ini Akan, apa namanya, mengkontes Apa adalah kompetisi dari 60 mantan peserta Amerika Skatalan Kita ikuti website Di bawahnya lagi Nah, ini set Ini akan ditayangkannya itu justru tahun 2024 Tadi, shootingnya sudah mulai dari Minggu depan ya Tapi, jadi nanti Dari 60 peserta ini 60 peserta dari Amerika Skatalan Ini akan diadu dan akan dipilih lagi menjadi 40 Nah, 40 ini karena Nanti 40 ini akan dibagi 4 Jadi, masing-masing 10 Jadi, 10, 10, 10, 10 Itu jadi 40 totalnya Kenapa 40? Ya, karena Dari Dari Hasil 60 ke 40 itu Nanti akan dibagi ke 4 juri Masing-masing Dapat 40 kontestan Yang akan bekerja sama Makanya tadi Simon Cole bilang Saya akan mengambil Atau memilih Orang yang Akan bisa Diajak bekerja sama Yang saya ingin Bekerja sama dengannya Apakah Putri Ariyani Salah satunya? Ya, kita gak pernah tahu Karena Banyak sekali kejutan ya kan? Jadi Tapi Juri 4 ini Formasinya sudah berbeda Gak kayak yang kemarin Yaitu sekarang itu Yang nanti untuk Fantasy League itu Yang berubah adalah Posisinya Sofia Pegara Si Sofia ini Dia akan digantikan oleh Salah satu mantan personel Spice Girl Yaitu MLB Kita lihat lagi Terus Bagaimana sih Caranya Kamu Menominasikan Para kontestan Jadi Kamu Adalah Dengan Menggunakan EGTA Untuk Jadi ada Aplikasi America's Got Talent Untuk Memberikan Suggestion Atau saran Siapa yang ingin Kalian Lihat di EGTA Fantasy League Dari 60 Peserta Ini yang Top 3 Ini ada Cody Lee Pemenang America's Got Talent Ini ada 60 Peserta 1 2 3 4 Dan Putri Aryani Harusnya Ini berdasarkan Abjad Dari Nama 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 Diurutkan Abjad Jadi Bukan Disini Oh Ya Putri Aryani Ada di Urutan 48 Bisa Dilihat 48 Oke Baik Tapi sepertinya Apps ini hanya bisa Dilakukan di Amerika ya Yang tinggal di Amerika Serikat Nah Berbeda dengan America's Got Talent America's Got Talent The Fantasy League ini Akan Berkompetisi Jadi sistemnya hampir sama Jadi setiap juri punya tim Nah nanti timnya Tapi Satu juri dengan yang lain Bisa ngambil peserta Dari tim lain Misalnya Simon Cole Dia bisa Misalnya punya tim Ada 10 Salah satunya Putri Aryani Terus Si Si Melby Dia tertarik dengan Putri Aryani Yaudah Dia bisa Merebut ya Dia merebut Putri Aryani ini Akan seru Sepertinya ya Nah Audience itu Setiap minggunya Nanti Akan Diberikan Kesempatan Untuk berpartisipasi Memilih Siapa Yang tereliminasi Siapa yang bertahan Yang Yang bertahan Untuk maju ke babak selanjutnya Nanti Disitu juga akan ada Golden Buzzer Tetap akan ada Golden Buzzer Dan Disitu juga ada Namanya Buzzer yang Tadi yang Saya bilang Untuk Merebut Peserta lain Yang mungkin Mungkin Disana Tidak banyak Peminatnya Sehingga Akan tereliminasi Tapi itu bisa Diselamatkan Atau direbut Oleh Juri yang lain Jadi nanti Kempat juri ini Tidak hanya Sekedar Sebagai juri Tetapi Dia juga Sebagai Apa ya Namanya Coach Atau Team Team Advisor Jadi dia Konsepnya Hampir sama Kayak The Voice Kalau kalian Lihat The Voice Kan ada Juri Yang punya Beberapa Team Tapi Untuk Bernyanyi Nah kalau Amerika Segalan Fantasy League Ini Ini berbagai Talent Tidak hanya Bernyanyi Bakalan Seru Dan Saya harap Ini akan Menjadi Exposure Atau Menjadi Sebuah Wadah Buat Putri Ariyani Untuk Kedepannya Semakin Dikenal Oleh Publik Amerika Dan Apa Namanya Dan Kalau tidak Salah Hari ini Hari Minggu Ini Putri Ariyani Mengadakan Mid and Great Di Kedutaan Besar Indonesia Yang ada Di Washington D.C. Itu Itu adalah Suatu Hal yang Bagus Karena Ini Sebenarnya Sangat Bagus Karena Putri Ariyani Bisa Bertemu Dengan Para Penggemarnya Atau Para Pendukungnya Sehingga Semakin Memperkuat Dirinya Kalau Bisa Semua Reaktor Video Reaktor Yang Mereaksi Penampik Setiap Penampilannya Yang Mereka Berada Di Amerika Juga Diundang Jadi Semoga Jadi Itu Akan Semakin Menguatkan Nilai Tawar Dari Seorang Putri Ariyani Dan Tidak Mengapa Dia tidak Menang Dan Tidak Mengapa Dia tidak Karena Kalau Menang Pun Dia harus Tampil Di Deluxer Yang Seperti Kita Tau Tempat Itu Saya Rasa Tidak Terlalu Cocok Untuk Putri Ariyani Tampil Begitu Aja Bahasan Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menyaksikan Videonya Sampai Jumpa Lagi Bye